Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka Di mata Xiaoyan dan Bojun, keduanya melihat sosok cantik berbakaian putih perlahan turun dari langit Dia mendarat di tengah-tengah tinjung mereka bertabrakan 3000 bendang sutra menaring di belakangnya Walaupun outfitnya simple, tapi tetap terasa penuh aura Siapa yang begitu berani masuk ke istana buku? Teriak Bojun Dia sangat marah ketika melihat tangan iblisnya dipotong Lengan besarnya yang terputus ingin mendapatkan kembali lengan iblisnya Namun wanita itu mengangkat jarinya dan cahaya dingin menderu Saat berikutnya tangan iblis kuno itu tiba-tiba meledak Itu langsung dihancurkan menjadi potongan daging yang latar hitung jumlahnya Kamu sangat berani Teriak Bojun Kemarahannya melonjak Darah merah menyembur keluar dari bahunya yang tanpa lengan Namun dalam sekejap mata Lengan baru terbentuk kembali Dan tangan iblis kuno yang hancur itu Berubah menjadi energi iblis yang tak terhitung jumlahnya Itu naik lagi membentuk tinju yang menyapu ke arah wanita itu Wanita itu mengangkat tangannya Dia tidak menggunakan senjata apapun Hanya saja ketika kedua jarinya menyatu Tinju yang terbentuk dari energi iblis tampak sangat rapuh ketika dimusnahkan menjadi debu yang menyebar Wanita itu menatap Bojun lagi Dia mengelurkan ujung jarinya Dan cahaya dingin berbentuk bila langsung melesat Sebelum Bojun bisa bereaksi Bila cahaya itu sudah menimpa dirinya dan membagi tubuh besarnya menjadi dua Adegan ini sontak saja membuat pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Saat ini tubuhnya langsung menjadi ukuran normal Dia tercengang melihat sosok cantik di depannya Hanya dua gerakan jari sudah membunuh Bojun tanpa perlawanan Artinya kekuatan wanita ini jauh lebih kuat dari Wanji Xiaoyan yang berada di belakang terus menatap punggung wanita itu yang memancarkan membentuk kuat Di balik kekuatannya ada juga semacam kesejukan ketika melihat rok putih yang tampak elegan dan lembut Pada saat seperti itu Xiaoyan mau tidak mau memikirkan seseorang di benaknya Dia adalah sosok sempurna yang pertama dia temui Sebuah nama yang dia bersumpah tidak akan pernah melupakannya Yaitu Chen Shen Yuan Mementumnya sama seperti wanita di depannya Xiaoyan pernah merasakan hal yang sama pada Chen Shen Yuan Dia memiliki gaya seorang permaisuri Kuat namun elegan Tepat pada saat ini Segala sesuatu di alam suanin tampaknya merupakan hal yang sangat nyata Tapi saat Xiaoyan mengingatnya Rasanya seperti mimpi samar Bagaimana ini mungkin? Ucap Xiaoyan Tiba-tiba tubuhnya gemetar Pupil matanya menyusut Dia tidak memperhatikan pertempuran di langit Matanya yang merah terus menatap punggung sosok itu Sampai sosok cantik di udara sedikit menoleh ke samping Dia melihat Xiaoyan dari sudut matanya Bibir merahnya sedikit terangkat membentuk senyuman Benar saja Makanlah yang keras Dan jangan makan yang lunak Apakah kamu terharu? Kumam sosok cantik itu Bagaimana mungkin? Wajah Chen Shen Yuan Terukir jelas di benaku Kenapa penampilannya burat? Ucap Xiaoyan Yang masih kaget dan bingung Tidak peduli apapun yang terjadi Dan sudah berapa lama berlalu Dia tidak akan pernah melupakan Chen Shen Yuan Namun faktanya Dia sudah lama melupakannya Sampai munculnya sosok wanita di depannya Baru kemudian dia mengingat nama Chen Shen Yuan Ketika dia mencoba mengingat wajahnya Dia tidak bisa melihat fitur wajahnya dengan jelas Dalam pelukan terakhirnya Dia menatapku Tapi aku bahkan tidak bisa mengingat wajahnya dengan jelas Ucap Xiaoyan mengempalkan tangannya Dia berusaha keras untuk mengingatnya Tapi sekeras apapun dia berusaha Dia sama sekali tidak bisa melihat memori kenangan itu dengan jelas Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada yang salah diingatanku? Mungkin seseorang sengaja menghapus ingatanku Ucap Xiaoyan Jika bukan karena munculnya wanita di depannya Di saat-saat kritis Xiaoyan mungkin tidak pernah ingat Bahwa dia pernah mempunyai wanita yang sangat berarti di hidupnya Kenapa? Apakah kamu sangat tersentuh hingga kamu hampir menangis? Bagaimana jika aku memotongnya menjadi beberapa bagian? Maka kamu tidak akan menataskan air mata kan? Ucap wanita itu Ketika melihat mata Xiaoyan memerah Setelah berbicara Dia mengangkat tangannya Ke arah tubuh Bawajun yang sudah terbelah Cahaya dengan meneru Dan tubuh rasa Bawajun setinggi 4.000 kaki saat ini Seperti ikan ditelanan Ia rapuh dan rentan Dengan suara mendesing Tubuhnya benar-benar hancur menjadi ledakan darah Adegan ini membangunkan Xiaoyan dari perenungannya Dia tidak tahu mengapa hal ini terjadi Dia hanya bisa melafalkan nama Chen Xian Yuan di dalam hatinya Dia takut suatu hari nanti Nama ini akan sepenuhnya kabur seperti wajahnya Xiaoyan tidak mengizinkan itu terjadi Ini karena dia sudah berjanji dalam hidupnya Bahwa dia tidak akan pernah melupakan Chen Xian Yuan Siapapun yang ingin menghapus ingatanku harus mati Kumam Xiaoyan Niat membunuhnya tiba-tiba menyebar Dan pada saat ini aura di tubuhnya tiba-tiba mulai melonjak Energi keabaran kaisar datang dari segala arah kemiringan Membasu tubuh dan meridianya Jagingnya darahnya yang hancur Langsung mengembalikan bentuk normalnya Xiaoyan sangat ingin mengukir nama Chen Xian Yuan ke dalam jiwanya Dia tidak boleh melupakannya Pada saat ini aura Xiaoyan yang meningkat di perlahan-lahan menjadi stabil Dia telah maju ke langkah ketujuh Xiaoyan tidak menganggap ini sesuatu kebetulan Tetapi karena dia memiliki kemauan yang terlalu kuat Yuan Er, aku tidak menyangka kamu masih membantuku sampai sekarang Ucap Xiaoyan Dia tidak senang karena kekuatannya meningkat Sebaliknya dia sangat sedih ketika mengingat sosok Chen Xian Yuan Perubahan aura di tubuh Xiaoyan tentu saja dirasakan oleh sosok cantik di udara Saat ini Bao Jun setinggi 4.000 kaki sudah berubah menjadi daging cincang Seluruh pasir kuning di depannya diwarnai merah darah Ada apa dengannya? Dia sering bahagia Aku sudah membunuh Bao Jun untuknya Mengapa dia malah sedih seolah-olah kehilangan orang tercintanya? Orang ini aneh sekali Ucap wanita itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kebingungan Saat ini mata Xiaoyan perlahan terangkat Sepasang mata dengan niat membunuh tertuju pada wanita cantik itu Aku sudah mengurusnya untukmu Tidak perlu mengucapkan terima kasih Ucap wanita itu ketika menyadari tetapan Xiaoyan Kamu yang melakukannya padaku kan? Tanya Xiaoyan Ya, aku bilang tidak perlu berterima kasih padaku Ucap wanita itu terlihat dengan bangga Bang! Xiaoyan melangkah keluar dengan terlapak kakinya Guntur Jilie menyambar dan sosok Xiaoyan menghilang dari tempatnya Saat dia muncul Dia sudah berada di atas kepala wanita cantik itu Tinjunya terbungkus api Guntur Langsung menghantam ke arah kepala wanita cantik itu Hanya pada saat inilah Senyuman lembut di wajah wanita itu tiba-tiba berhenti Dia tidak melawan Sebaliknya dia membunuh ketinju Xiaoyan Hanya dengan satu jari di udara Orang gila Inikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Apakah salah jika kau bunuhnya? Ucap wanita itu berkata dengan marah Saat ini dia tidak bisa memahami Xiaoyan sama sekali Tidak peduli seberapa kuatnya kamu Kamu tidak boleh menyentuh ingatanku Ucap Xiaoyan berteriak dengan marah Kini kemarahan dan niat membunuh menyebar secara ekstrim Setelah kata-kata itu jatuh Penguasa Suan muncul dan menebas ke arah wanita itu lagi Wanita itu tidak melawan Melainkan mundur ke belakang membuat jarak tertentu Hei 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 Apa yang kamu katakan? Siapa yang menghapus ingatanmu? Jawab pertanyaanku Apakah kamu nomor sembilan dari alam dewa kekacauan? Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam Ucap wanita itu Thank you guys Sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya Semoga hari kalian menyenangkan Sampai jumpa dan bye-bye